Welcome back again guys, balik lagi balem gue Rahman yang bakalan jadi host kalian di beberapa menit kedepan di video kali ini kita main game gunsop mobile lagi ya guys ya nah di video kali ini kita bakalan ngumpulin resources buat ngeupgrade beberapa bangunan karena gue pengen ngeupgrade ke pusat komando level 5 buat dapetin troops baru ya guys ya nah gue udah nyelesaikan 3 requirement mesin, wisma veteran dan garasi gue tinggal ngeupgrade pabrik amunisi, tambang emas, kilang minyak dan poster depan nah ini pabrik amunisi, ini tambang emas, ini kilang minyak dan ini poster depan jadi gue perlu upgrade ini ke level 5 kita butuh 18.500 gold dan amunisi jadi kita fokus farming dulu aja deh kita kasihin penyerbuan kali ini guys kita cari yang cuan-cuan gitu ya next dulu no, kita skip karena di level kita di rank kita sekarang ini kita dapetin yang seribu udah lumayan lumayan, ini lumayan dapet seribu jadi kalau kita punya ability kita langsung belas ke tenda si kita di belakang, siapa namanya? si grenadier di belakang kita gede aja kita bawa mobil dan gue juga pengen nyari veteran kali ini karena veteran gue udah bertambah slotnya jadi 5 belum bisa ya guys ya nah udah, kita biarin itu kita bom ini biar grenadiernya gak keluar nice jadi biar pasukan grenadiernya gak keluar lagi nice nice dapat terpusat kesana jump nice kalau disini oke well done nice 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 fokus tenda tendanya ya guys kalau bisa kalian fokus ngancurin tenda biar musuh gak spawn terus gitu jadi musuh tuh gak nge-spawn yang namanya unik terus kalau kalian fokus ngancurin tendanya duluan gitu nice nice well done oke lock that lock itu nice sniper down lagi cun 2 kali pada deadbox nice 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 done hmm hati gak atur snipernya baru muncul disana lah guys buat gak bisa ambil itu dan itu di acara cepat gue menyelesaikan red kali ini oke down kita dapet oke kita dapet 2 veteran baru ini gini 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 tempat satu medis oke oke lanjutkan udah ideal sih empat grenade sama satu medis oke guys jadi gue sebenarnya mau record Mobile Legends cuman gara-gara mungkin mabar bareng ayang ya enggak terkutuk anjir serius lih salah terus dari tadi lost track sampai males gua mau ramai kita kumpulin lagi tanya lagi karena kita butuh 18.500 Hai emm Hai boleh nih Hai kek mobil gue usah gue saranin buat kalian bawa mobil atau kendaraan jadi kalian bisa gunain kendaraan ability kalian buat ngancurin yang namanya kayak tong-tong itu tuh bahaya banget serius lih Hai tong-tong begini nih Hai nice nah tuh bahaya banget serius lih bahaya banget kalau dibiarkan one down Hai belum sampai ya kayaknya belum sampai Hai dulu kita akses ke belakang Hai lubek-lubek udah asal sebelah pengguna Hai kering Oh Oh sick hai 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 tanda hancurin juga ban Hai Oke Hai baik bad nah hai 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 nice, easy guys we can win this easy banget oke nice lembak itu nice, nice, nice rata guys easy, easy aduh, satu veteran mati tapi gak apa-apa oke nice oke 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 teman-teman kembali lagi jangan lupa video soal hari ini kita akan berbagi sama ya yo guys ntar ke gen tujuan tahap hmm gua gak ada sualanya level 3 oke hei hei ayo aku mau tanya di sana aja iya aku mau tanya di sana aja di sana oke guys bagian kita main pertahanan kita berin aja jadi kalau main pertahanan ini gimana kalian nge-manage resource kalian gitu ya nice jadi gimana kalian nge-manage ability kalian buat gak di-waste banget gitu ya nice jadi jangan terlalu nge-waste ability jadi jangan terlalu nge-waste ability sekiranya ability kalian itu eh nge-damage banyak banyak musuh gitu nah nice ini oke oke dan satu hati-hati ya guys kalau kalian nge-smoke soalnya meskipun kalian nge-smoke itu bisa friendly fire juga jadi kayak bunker kalian tuh gak nembak juga gitu jadi bukan cuman musuhnya doang yang kena efek smoke nya tapi troops kalian sama building kalian tuh bakalan kena efek dari smoke nya itu jadi gue saranin buat hati-hati nice mega kill boss nya masih hidup om nice 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 kira-kira gua bekerja dengan baik keluar dan serang mereka nice boss nya mati meresin meresin terbakar lah nice yuhuu well done ya ya kita menang guys set veteran lima orang oke ya 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 kita dapat 1 medali jadi medalinya bisa kita gunain buat nambah slot item dari troops kita nanti ya guys ya jadi kita lihat kita upgrade sebenarnya bisa kita upgrade kayaknya gue mau ngesel dulu sih so karena udah 10 menit lebih jadi gue akhiri video kali ini semoga dapat pembantu kalian yang lagi mainin gun shop mobile ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar like jika kalian suka dengan konten ini dislike kalau kalian gak suka tinggalkan pemikiran kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya I'm Rahman signing out